Berdasarkan hasil temuan Bawasu di atas, telah terbukti PJ Gubernur melakukan pelanggaran terhadap netralitas dalam masa pemilu 2024. Oleh karena itu, Bawasu meneruskan kasus tersebut kepada KASN untuk menilai lanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku. Adanya indikasi kuat pelanggaran yang telah dilakukan PJ Gubernur Kalimantan Barat, namun tidak terdapat kejelasan proses pendekaan hukum atas pelanggan sebelum menyebabkan pemilu yang jujur dan adil berintegritas setelah tercih dirai. Karena adanya keperbiakan kepada salah satu pasangan calon presiden pada pemilu 2024. Kemudian yang kedua adalah Jawa Tengah. Bahwa dalam permohonan pemohon juga mendalikan mengenai ketidaknetralitas pejabat negara PJ Kepala Dadaan dan para tur negara di Provinsi Jawa Tengah dalam masa pemilu 2024 dengan dali dari sebagai berikut huruf A, B, dan seterusnya sampai G dianggap dibacakan. Bahwa terhadap dalih pemohon di atas hanya beberapa laporan atau temuan yang ditidak lanjut oleh Bawasu, yaitu huruf A, B dianggap dibacakan. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Bawasu di atas terhadap laporan terkait dengan adanya menyambutan oleh PJ Gubernur Jawa Tengah kepada salah satu pasangan calon dan penggunaan warna baju yang mirip dengan tim kampanye Nasional Prabowo-Gibran, Bawasu menyimpulkan bahwa laporan tersebut memenuhi syarat kormil namun tidak memenuhi syarat materi dan tidak diregistrasi. Dalam konteks ini, oleh karena Bawasu menyatakan laporan tidak memenuhi syarat materi untuk diperiksa lebih lanjut, maka masih terdapat permasalahan berkenaan dengan netralitas PJ Gubernur Jawa Tengah. Selanjutnya terlepas, Sereh Bawasu telah melaksanakan tugas pengawasan melalui bahwa penelusuran dan hasilnya dinyatakan tidak terbukti terdapat pelanggaran. Namun hasil penelusuran tersebut tidak cukup meyakinkan bahwa PJ Gubernur telah bersikap netral, apalagi Bawasu tidak bersungguh-sungguh untuk menilai lanjuti laporan tersebut. Selain itu, dapat banyak bukti awal yang memberikan petunjuk adanya ketidak netralan pejabat negara, pejabat negara, aparat negara, dan aparat usip negara, serta pengerahan perangkat desa seperti adanya konsolidasi ratusan kepala desa di Kabupaten Terbanggung untuk mendukung pasangan calon nomor urut dua. Kemudian terdapat kasus kekerasan politik seperti penganian terhadap salah satu relawan pendukung pasangan calon. Selain itu, sejumlah acara pendukungan dari pejabat pemerintahan juga dilakukan terhadap salah satu pasangan calon.